selamat datang kembali di youtube channel aku apa itu serangan balik siapa saja yang bisa terkena serangan balik kemudian apa saja faktor yang menjadi pintu masuknya dan apa saja dampak yang terjadi dari serangan balik itu sendiri di video kali ini aku akan bahas itu semua yang pertama apa itu serangan balik serangan balik adalah serangan yang dilakukan oleh roh jahat yang gak suka adanya pelepasan jadi roh jahat atau iblis gak tinggal diam ketika ada yang menyerangnya sehingga akhirnya melakukan serangan balik yang kedua siapa saja yang bisa terkena serangan balik jadi serangan balik bisa dialami oleh klien atau orang yang sudah dilepaskan keluarga klien hamba Tuhan yang mendoakan anggota tim maupun keluarga dari hamba Tuhan tersebut yang ketiga apa saja faktor yang menjadi pintu masuknya nah yang pertama itu lupa berdoa untuk pembentengan dalam hal ini yang paling utama adalah untuk membentengi semuanya baik itu klien, anggota keluarga klien, hamba Tuhan dan tim dari hamba Tuhan itu sendiri seluruh keluarga klien dan seluruh keluarga hamba Tuhan tersebut karena roh jahat juga dapat menyerang orang-orang terdekat yang kita sayangi selain itu doa pembentengan agar roh jahat tidak menyerang bisnis, usaha, ataupun pekerjaan kemudian doa pembentengan untuk harta yang bergerak seperti mobil, motor, dan harta yang tidak bergerak seperti rumah ditambah lagi doa pembentengan untuk hewan peliharaan sekiranya ada dari pihak klien maupun hamba Tuhan yang memiliki hewan peliharaan ya memang selengkap itulah doanya faktor yang kedua masih membendam rasa marah, benci, dan kecewa dalam kasus ini contohnya tentang klien yang disantet jadi apabila klien masih ada rasa benci, sakit hati, marah, kecewa dengan orang yang telah menyantetnya maka hal tersebut bisa menjadi celah untuk roh jahat masuk kembali maka dari itu pengampunan yang tumus dari klien pada orang yang telah menyantetnya sangat diperlukan setelah pelayanan pelepasan dilakukan faktor yang ketiga belum mengakui dosa yang pernah dilakukan jadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 diperkatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan jadi jujurlah pada hamba Tuhan yang akan mendoakan sehingga bisa dilakukan juga doa pemberesan selama ini klien yang minta pelayanan mamaku akan selalu jujur tentang kehidupannya lanjut lagi faktor yang menjadi pintu masuk yang keempat adalah masih ada sisa ikatan kuasa gelap yang belum tuntas atau belum diputuskan dalam situasi seperti ini dikarenakan pemberesan dalam diri klien belum selesai mamaku yang memiliki karunia pelihat biasanya akan Tuhan singkapkan melalui penglihatan secara alam roh hal apa saja yang masih mengikat diri klien jadi akan terus didoakan sampai klien terbebas dari setiap ikatan kuasa gelap selain itu ternyata serangan balik biasanya juga terjadi melalui mimpi jadi setelah melakukan pelepasan ada juga klien yang bilang bahwa ia mengalami mimpi buruk atau aneh pastinya mimpi tersebut berasal dari roh jahat nah pertanyaan yang keempat adalah apa saja dampak yang terjadi dari serangan balik yang pertama itu fisik antara lain sakit kepala demam, sakit pada perut ataupun anggota tubuh lainnya yang kedua sikis antara lain mudah marah, gelisah dan sedih tanpa alasan dan emosinya gak stabil yang ketiga rohani diantaranya malas berdoa malas baca firman malas pergi ibadah dan hilang pengharapan padahal sebelumnya sangat rajin melakukan hal-hal tersebut kemudian pikiran diantaranya yang sering gak fokus dalam mengerjakan sesuatu menjadi seperti orang yang bingung ataupun pelin-pelan yang pastinya hal ini akan mengganggu pekerjaan pergaulan dan aktivitas lainnya dari semua yang telah dijelaskan tadi maka yang dilakukan adalah doa membatalkan serangan balik ya, jika pintu masuknya lupa doa pembentengan maka minta ampun terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan doa pembatalan serangan balik jika pintu masuknya karena kemarahan, kebencian ataupun masih menyimpan dendam maka klien dituntun untuk benar-benar mengampuni dan diikuti dengan pembatalan serangan balik dan seterusnya sesuai dengan apa yang menjadi pintu masuknya apakah ini bersifat permanen? ya, ini bersifat permanen atau tetap karena pintu masuknya sudah ditutup asalkan kita gak pernah buka celah pintu yang dapat membuat roh jahat kembali lagi 1 Petrus 5 ayat 8 diperkatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat ditelannya oke, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya ataupun sharing kalian bisa DM ke Instagram ruangcurhat77 sekarang kalian punya kisah yang sama ataupun kalian juga punya cerita mengenai mungkin teman kalian ataupun kerabat kalian terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bersumbuh dalam Tuhan bye-bye see you in the next video